Intro Tim kesehatan hewan dari Dinas Pangan Kabupaten Majalengka diturunkan untuk memeriksa kelayakan hewan kurban yang dijual masyarakat di pasaran. Beberapa hewan kurban jenis domba diperiksa para petugas dari mulai gigi, mata, kaki dan anus untuk kelayakan konsumsi masyarakat pada perayaan Hari Raya Idul Kurban 1439 Hijriah yang sebentar lagi tiba. Usai dilakukan pemeriksaan pada beberapa hewan kurban di pasaran hewan maja, para petugas memberikan label sehat pada hewan kurban jenis domba yang selama ini menjadi primadona masyarakat kalangan menengah ke bawah. Para penjual hewan kurban merasa senang hewan dagangannya dipasangi label sehat karena menambah nilai jual di pasaran. Pedugas kesehatan tidak menemukan hewan yang dijual masyarakat ataupun bandar yang mengalami kelainan pada kondisi tubuhnya. Hasil pemeriksaan hewan kurban hari ini di Pasar Maja ya, Kabupaten Majareka, Alhamdulillah sehat dan menurut syarat tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kesehatan hewan dan semua domba yang di Pasar Maja ini sehat semua. Untuk umur domba sendiri, kisaran berapa untuk bisa dikompatkan? Untuk umur, untuk di ternak domba itu minima satu tahun dengan diperlihatkan tanggalnya gigi, yang sepasang di depan gigi seri itu. Untuk ciri-ciri domba sehat seperti apa? Ciri-ciri domba sehat itu dari pertama dari moncongnya dari hidung itu agak lembab, matanya tidak merah atau warnanya tidak merah, merah ras lah itu yang sehat. Langsung berdiri dengan empat kaki, dia mau makan, lanjut dari lubang kotoran tidak ditemukan kotoran, itu dibersih. Nah ini ada dua pesan. Dari Maja Lengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.